Tahun 2023 akan menjadi tahun pertama kalinya bagi pemerintah Indonesia memberangkatkan jamaah kategori lansia dalam jumlah terbesar, yakni 67.000 jamaah atau 30% dari total kuota jamaah reguler, yakni 203.000. Dari jumlah 30% tersebut, 0,8% diantaranya atau 555 jamaah berusia di atas 95 tahun. Namun, Direktur Bina Haji Direkturat Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Arsat Hidayat menyatakan keberhasilan penyelenggaraan haji 2023 akan sangat menentukan kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji di tahun-tahun berikutnya, khususnya menyangkut pelayanan jamaah lansia. Pasalnya, dengan waktu tunggu yang semakin panjang, jumlah jamaah haji lansia diprediksi akan semakin menikah. 30% adalah lansia. Dan ke depannya, dengan sistem pendaftaran haji sepanjang tahun yang menyebabkan waiting list semakin panjang, tren haji lansia ke depan pun akan terjadi besar. Untuk menyukseskan pencanangan program haji ramah lansia, Kementerian Agama melakukan berbagai upaya dan inovasi, diantaranya meluncurkan buku panduan manasik haji lansia. Kementerian Agama juga menambah jumlah petugas untuk melayani jamaah lansia dan membentuk tim khusus pelayanan jamaah lansia. Dari sisi kesehatan dan aspek pelayanan lainnya, jamaah haji akan diberikan pelayanan dengan prosedur khusus, seperti ditempatkan di lantai bawah tempat menginam. Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan juga melakukan pelayanan kesehatan bagi jamaah haji lansia untuk menjaga kebukaran dan mencegah terjadinya kelelahan. Jamaah haji lansia dan kondisi khusus seperti sakit misalnya, juga disarankan untuk mengambil keringanan atau rusuh dalam menjalankan ibadah haji. Demikian Anton Riandra melaporkan.